Hampir 10 tahun lebih masyarakat kecamatan seberang kota atau Seko, Kelurahan Tungkal 5, mengharapkan pembangunan pasar. Namun hingga kini belum terrealisasi. Padahal tampak fondasi bangunan ini telah berdiri zaman Bupati Usman Ermulan, namun pembangunannya tidak dilanjutkan pada saat itu. Karena Tanja Barat mengalami defisit anggaran, sehingga bangunan pasar menjadi mangkrak. Warga RT3, Kelurahan Tungkal 5, kecamatan seberang kota atau Seko, sangat menantikan bangunan pasar. Sebab ini merupakan putaran ekonomi yang sangat dibutuhkan di masyarakat desa. Selama ini masyarakat kecamatan seberang kota, untuk berbelanja memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka harus berbelanja di pusat kota Kuala Tungkal yang membutuhkan waktu tempuh 1 jam dengan menggunakan transportasi laut. Hal ini seperti diungkapkan oleh Suhairi, salah seorang warga RT3 Tungkal 5, kecamatan seberang kota. Ia mengatakan bahwa pengerjaan bangunan pasar tersebut dibangun pada saat kepemimpinan Bupati Tanjung Jepung Barat sebelumnya, di zaman Usman Ermulan. Akan tetapi pengerjaan pasar tersebut dihentikan dikarenakan defisit anggaran. Hingga kini pengerjaan pasar tersebut belum ada tindak lanjut, dan dinas terkait belum pernah meninjau lokasi pasar tersebut. Ia berharap kepada Pemkap Tanjung Barat agar dapat kembali melanjutkan bangunan pasar ini, karena merupakan putaran ekonomi masyarakat seberang kota, khususnya Kelurahan Tungkal 5 ini. Pasar itu tahun berapa kemarin yang mulai dibangun? Jaman Pak Usman ini. Setelah krisis, defisit itu stop sampai sekarang. Memang harapan masyarakat itu pasar itu yang dibangun. Ya itulah permintaan masyarakat. Kemarin beliau di sini, masyarakatnya heboh-heboh dengan itu. Sementara itu, anggota DPRD Tanjung Barat Jamal Dharmawansi saat meninjau lokasi pasar tersebut mengatakan, ini merupakan proyek mangkrak yang telah bertahun-tahun tidak ditindak lanjuti kembali, dan ia berharap agar dinas terkait bisa dianggarkan kembali dan turun lapangan melihat kondisi bangunan tersebut. Ia juga mengatakan, dengan adanya pasar ini, maka roda perputaran ekonomi masyarakat desa seberang kota akan berjalan dengan baik, serta mereka tidak perlu pergi jauh lagi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ya ini kita sangat sayangkan dari dinas terkait sampai hari ini yang sudah mungkin lebih dari 10 tahun. Pasar yang diharapkan oleh masyarakat pungkal 5, namun tidak dilanjutkan. Inilah juga yang bisa dikategorikan bahwa sebuah proyek yang mangkrak nih. Kita berharap dinas terkait agar segera dapat menganggarkan untuk pasar ini. Surya Kurniawan, JAK TV, Laporkan